Oke teman-teman ketemu lagi di channel Panketo channel yang membahas seputar TV digital dan service elektrik Nah dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial buat teman-teman pemula yang mencari jawaban kenapa siaran TV digital yang teman-teman dapatkan itu jumlahnya sedikit lain daripada tetangga ataupun jumlah channel yang ada di wilayah atau daerah teman-teman ada beberapa faktor penting yang harus teman-teman tahu jadi ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman lebih paham dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang lebih bermanfaat lagi oke belum diketahui teman-teman untuk wilayah saya layanan bali 1 ini sudah ada channel 30 channel TV digital namun yang saya dapatkan disini baru 21 channel TV digital nah apa saja faktor penyebabnya jadi langkah pertama yang paling mudah dulu teman-teman ya biasanya teman-teman itu salah dalam mode pencarian oke kita masuk dalam pencariannya baik pencarian otomatis ataupun pencarian manual disini ada jenis pencarian teman-teman nah disini biasanya teman-teman salah memposisikan biasanya teman-teman dalam posisi PTA makanya channel yang mendapatkan teman-teman sedikit jadi posisikan pengaturan jenis pencarian itu di semua channel apapun bentuk channelnya itu akan didapatkan oke itu faktor pertamanya nah disini saya sudah posisi di semua jenis pencarian tapi saya cuma mendapatkan 21 channel TV digital nah faktor selanjutnya adalah teman-teman cek ke kanal TV digital teman-teman teman-teman ya teman-teman masuk ke menu pencarian tekan oke kita cek di cari manual nah disini teman-teman lihat ya jadi hal yang pertama harus teman-teman kita akan ketahui adalah kanal atau frekuensi siaran TV digital di wilayah teman-teman jika teman-teman belum tahu silahkan teman-teman komen di bawah nanti saya akan membantu menjawabnya oke saya cek dulu untuk wilayah Bali 1 ada di kanal 30 36 40 dan 42 kita cek kualitas sinyalnya oke teman-teman ini di siaran kanal 30 perhatikan kualitas sinyalnya kualitas sinyal sudah ada dan sudah berwarna hijau seperti ini artinya channel TV digital sudah saya dapatkan disini ya 30 sudah ada siaran TV digital yaitu jumlahnya sekitar 9 nah coba di kanal 36 36 ini dia itu ada 8 channel TV digital dan kualitas sinyalnya sudah berwarna hijau dan sudah saya dapatkan oke sekarang di 40 kanal 40 perhatikan kanal 40 kualitas sinyal sudah saya dapatkan disana ada 4 channel jadi totalnya sudah 21 channel TV digital nah kanal lagi 1 yaitu di kanal 42 ternyata di kanal 42 miliknya pipa group di wilayah saya ini kualitasnya tidak ada jadi inilah yang menyebabkan siaran TV digital yang semestinya saya dapat 30 channel di wilayah bali 1 itu hanya 21 channel yang saya dapatkan karena apa di kanal 42 ini ada 9 channel di wilayah bali 1 yang tidak ada sinyalnya kualitas sinyalnya tidak ada hanya kekuatan sinyalnya jadi kenapa kualitas sinyal di kanal 42 ini bisa saya tidak dapatkan itu ada 2 faktor yang pertama adalah posisi arah antena yang belum tepat mengarah ke 42 ataupun sinyal dari kanal frekuensi 42 ini tidak sampai di wilayah saya karena power sinyal dari masing-masing MOOC itu berbeda-beda dan catatan tergantung juga dengan antena yang teman-teman gunakan semakin lemah sinyal di daerah teman-teman makanya teman-teman harus menggunakan antena yang lebih bentuknya lebih panjang agar kebekaan sinyalnya itu bisa maksimal penyebabnya jadi untuk penyebabnya selesai itu adalah di siaran untuk kanal 42 ini tidak ada kualitas sinyalnya kenapa? karena di wilayah saya ini power dari siaran channel kanal 42 ini memang belum maksimal karena itu di daerah saya itu banyak sekali tower-tower kanal 42 ini dan salah satunya itu belum SPN atau single frequency network jadi antara tower 1 dan tower 2 itu belum belum serasi atau belum satu frekuensi jadi ini mutuasi pemasangan alat makanya ini bisa terjadi kualitas sinyal di daerah saya tidak bisa dapatkan nah jika teman-teman mengalami hal seperti ini langkah pertama teman-teman putar-putar saja antenamu siapa tahu arah antena itu belum mengarah ke tower kanal 42 karena setiap tower itu posisinya beda-beda ya teman-teman jadi teman-teman putar-putar saja antenanya sampai kualitas sinyal di mug yang teman-teman inginkan itu didapat nah jika sudah seperti di kanal sebelumnya saya di kanal 40 ini kualitasnya kualitas sinyalnya sudah ada seperti ini maka channel itu pasti akan dapat oke jadi sampai disini semoga teman-teman paham jika belum paham silahkan teman-teman komen di bawah nanti saya akan bantu menjawab dan mencarikan solusinya buat teman-teman tentang sejaran tip digital teman-teman yang teman-teman sedikit dapatkan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman tidak kedenangan video saya selanjutnya oke sampai jumpa di video saya selanjutnya thank you dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati